Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Anwar gesa supaya Zeti didakwa Tidak pasti sama ada Anwar Ibrahim terlupa atau sengaja lupa. Pada penghujung tahun 2020, Anwar atas kapasiti sebagai Presiden PKR menggesa kerajaan supaya Zeti Akhtaraziz didakwa. Zeti mesti memberi penjelasan tentang sebarang pengetahuan yang beliau ada saat kes 1MDB terdedah. Apakah ahli keluarganya turut mendapat manfaat kewangan hasil dari kesepakatan dengan Jolo? Kegagalan untuk menjawab persoalan ini akan mewujudkan prasangka dan keraguan terhadap integriti pegawal selia kewangan di negara ini. Akaun-akaun luar pesisir yang berdaftar memberi petunjuk bahawa ia adalah milik ahli-ahli keluarga beliau. Apakah atas kapasiti sebagai gubernur BNM, beliau telah dengan sedar membenarkan aliran dan transaksi masuk dan keluar dari akaun-akaun bank di Malaysia? Mereka yang bersekongkol mesti juga bertanggungjawab kerana tidak mungkin skandal ini terwujud tanpa persetujuan dari pelbagai lembaga kewangan dan peraturan. Kegagalan untuk menghadapkan mereka ke muka pengadilan juga akan meletakkan Malaysia dalam keadaan terdedah kepada skandal semacam 1MDB di masa hadapan. Ia juga akan menjadikan Malaysia sebagai bahan gurauan, senda tatkala kitagah berbicara soal ketelusan, kebertanggungjawaban dan melawan rasuah tegas Anwar ketika itu. Ironiknya, Zeti masih lagi dilihat kebal dari sebarang tindakan undang-undang walaupun Anwar kini berada di puncak kuasa. Bukan saja Zeti dan keluarga beliau tidak didakwa di mahkamah, malah Zeti mencatat rekod dunia apabila mendapat restu untuk tidak hadir memberi keterangan di mahkamah. Rakyat berharap sekarang ini Anwar masih lagi orang yang sama ketika membuat geser.